Hai tanya-jawab seputar syariat Islam bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh 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 saya pernah berbicara dengan salah seorangnya ustad kemudian dia berkata bahwasannya ustad fulan A B dan C adalah sesat dan saya bersumpah demi Allah saya bawa motor ini sentar kalau memang salah saya ini pernyataan saya saya akan ditabrak dengan mobil dan yang dianggap itu ustad-ustad sunnah dia katakan sesat bagaimana dengan orang seperti ini nah Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sohubihi wa muwalah Amma ba'ad ya ini adalah juga sebuah fenomena yang menunjukkan bahwa orang yang suka menyesatkan orang lain juga dia dalam kesesatan dengan tanda kutip kesesatan artinya kekeliruan dalam masalah itu ya sehingga seakan dia merasa bahwa apa yang dia yakini saat itu adalah sudah benar-benar seakan dia dijamin masuk surga dijamin mendapatkan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan kita khawatir pernyataan seperti itu adalah bagian daripada ujub terlebih kemudian yang dituduh itu adalah para da'i atau para ulama yang mendakwahkan agama Allah subhanahu wa ta'ala ini juga adalah bagian daripada apa yang dilarang oleh Nabi alihi salatu wassalam ini bagian daripada berdoa keburukan berdoa keburukan bagi dirinya sendiri mengapa kemudian tidak mengatakan misalnya fulan dan fulan itu sesat semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikannya kepada kebenaran akan lebih sejuk akan lebih selamat di dunia dan di akhirat ya kalau seandainya ustad-ustad ini atau fulan dan alan yang dia tunjuk itu memang keliru seyogianya ia mampu menunjukkan kekeliruannya itu secara ilmiah kan seringkali tuduhan-tuduhan ini diberikan dengan tanpa atas dasar ya pertimbangan ilmiah gitu ya tetapi karena perasaan karena tidak sama tempat kajiannya karena organisasi yang berbeda karena ada perbedaan pendapat yang sesungguhnya dia adalah masalah ijtihadiah masalah-masalah yang sifatnya ijtihadi yang diperbolehkan bagi kita sekalian untuk berbeda pendapat kan sangat disayangkan kalau seandainya kaum muslimin bermusuhan, berpecah belah karena masalah-masalah yang seperti itu yang satu pakai yayasan yang satu tidak boleh pakai yayasan yang satu berdakwah lewat televisi yang satu tidak lewat televisi kemudian saling menyesatkan akan hal itu sangat disayangkan sehingga selalu kita katakan bahwa seyogianya kita sekalian membangun kehidupan ilmiah yang baik tatkala kemudian ada kritikan, nasihat atau masukan yang hendak diberikan maka bangunlah diatas diatas kaidah-kaidah ilmiah yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Ali Salat wa Salat sebagian orang tidak sebagian orang baru dikatakan ahlus sunnah wal jamaah atau baru seseorang itu dikatakan salafi kalau bersama dengan dia kapan kita menyatakan saya bersama dengan antum hidup dan mati sudah antum berarti salafi kalau tidak sehebat apapun antum selagi tidak bersama dengan kita maka berarti antum bukan teman kita inilah yang dinamakan dengan al-hizbiyah, al-maqidah panatisme golongan dan asobiyah yang dilarang oleh Nabi Ali Salat wa Salam walau kita loyalitas kita hanya pada kebenaran ya sama Al-Quran dan sunnah Nabi Ali Salat wa Salam jikalau kebenaran itu bersama dengan Fulan bersama dengan Allan bersama dengan organisasi ini bersama dengan organisasi itu maka kita bersama dengan mereka semua karena loyalitas kita bersama dengan kebenaran tapi jikalau mereka menyelisih walau itu ada cintai orang yang maka kita katakanlah sama walato'ah tidak ada kita tidak mendengar dan tidak tidak taat ya sehingga kemudian ketika seseorang dia kalah berargumen tidak bisa membuktikan secara ilmiah akhirnya kemudian dia melakukan sumpah serapah seperti itu kalau dia itu adalah sesat saya yakin dia sesat kalau seandainya dia tidak sesat ya kalau seandainya dia tidak sesat biar sekarang kayaknya antum kok senang ketika melihat orang lain sesat gitu sehingga antum bisa bertaruh seperti itu dan apa juga keuntungannya kalau seandainya dia sesat apa keuntungannya lantas kalau antum ketabrak motor siapa yang untung ya yang diuntungkan mungkin bengkel motor saja itu nantinya ya ikhwadal iman yang dimuliakan s.w.t jadi selalu kita serukan mari kita bangun ya nuansa ilmiah di dalam kehidupan berdakwah di jalan Allah s.w.t sehingga kita tidak mudah juga terprovokasi oleh orang-orang seperti itu fulan sesat fulalan sesat kita katakan sesatnya di mana mana penyimpangan yang terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi s.w.t kita beragama ini dengan bukan dengan perasaan bukan dengan akal pikiran Al-Ibn Abi Talib mengatakan lawkana dinu birra'i lakana asfalul huf awla bilmasi min alah andikan agama ini hanya atas dasar akal pikiran belaka perasaan belaka maka sungguh mengusap bagian bawah huf itu lebih berhak untuk diusap daripada bagian atasnya sekarang kalau kita pakai kaos kaki atau pakai sepatu mau berwudhu sedangkan sebelum kita menggunakannya dalam keadaan bersuci kita kemudian tidak mau melepas sepatu atau huf itu yang kita usap bagian atasnya atau bagian bawahnya ketika kita berwudhu bagian atasnya padahal yang kotor bagian mananya bagian bawahnya Al-Ibn Abi Talib mengatakan lau kanad dinu birra'yi lakana asfalul huf awla bilmasi min alah andikan agama ini dengan menggunakan akal maka nisaya mengusap bagian bawah sepatu atau kaos kaki dia lebih berhak daripada bagian atasnya tapi karena agama ini berdasarkan wahyu maka yang diusap itu bagian atasnya bukan bagian bawahnya Wallahu ta'ala alam